Intro Kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai tipe Madya Cukai Malang merilis hasil penindakan saat melakukan patroli di Jalan Raya Jedong, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang 2 Desember lalu. Dari hasil pemeriksaan ditemukan 15 karton rokok yang diduga berpita cukai palsu. Petugas berhasil mengamankan barang bukti jutaan rokok tanpa cukai setelah mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa terdapat sebuah mobil yang membawa rokok tanpa dilekati pita cukai. Petugas kemudian membuntuti mobil tersebut dan kemudian melakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan ditemukan 15 karton rokok yang diduga dilengkapi pita cukai palsu. Petugas kemudian meminta Y, 44 tahun warga desa Jedong, Kecamatan Wagir, yang juga sebagai pengemudi mobil tersebut. Petugas meminta untuk ditunjukkan tempat pembuatan rokok yang menurut keterangan, rokok ini dibuat di rumahnya sendiri. Setiba di lokasi, tidak ditemukan mesin pembuat rokok jenis sigaret kretek. Tetapi petugas mendapati aktivitas pengepakan rokok yang di-packing dengan berbagai merek oleh 8 orang. Dari hasil penindakan tersebut, petugas berhasil menyita 839.298 batang yang merugikan negara sebesar 222 juta rupiah lebih. Karena memang insentif untuk memproduksi rokok ilegal ini kan tadi sudah disampaikan bahwa ada disparitas harga. Jadi kalau misalnya rokok yang ilegal itu harganya Rp5.000, sementara kalau rokok yang ilegal itu kan harganya sekitar Rp7.000. sehingga dari setiap bukus ini ada perbedaan harga antara Rp1.000 sampai Rp2.000. Menurut pengakuan pelaku, ia memaking rokok ilegal ini sejak Mei lalu dan diajarkan oleh temannya. Pelaku mendatangkan rokok ilegal ini dari wilayah utara seperti dari Sidoarjo, Pasuruan, dan kemudian melakukan pengepakan di rumahnya. Saat ini, ia sendiri tengah dititipkan di Lembaga Permasyarakatan Lapas Lawakwaru. Kurun waktu setahun, akibat rokok-rokok ilegal ini dari wilayah Jawa Timur saja, negara sudah mengalami kerugian sebesar Rp1,6 miliar. Diki Hidayah, MHTV Kota Malang Terima kasih. 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 Terima kasih.